Aksi pencurian motor di salah satu halaman masjid rekam kamera pekawas CCTV berbekal rekaman itu dengan cepat petugas satuan reskrim Polres Tabas Palembang berhasil merikus pelaku saat sedang bekerja Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya Inilah rekaman CCTV saat pelaku Raffi melakukan pencurian sepeda motor di halaman masjid di Jalan Amatianik, Kelurahan Silap Rantik, Jamatan Jakabaring, Palembang Dalam rekaman CCTV, pelaku dengan jelas terekam kamera pekawas saat mencuri sepeda motor Dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggondol motor korban Berbekal rekaman CCTV itulah petugas dari Satuan Reskrim Unit Bidum dan TK Polres Tabas Palembang langsung membunuh pelaku di persembunyiannya di daerah Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Pelaku ditangkap petugas saat sedang kerja menjaga toko manisan Sedangkan barang bukti motor hasil curian telah dicual pelaku dengan harga Rp 2.500.000 Pelaku menggunakan uang hasil kejahatan itu untuk membeli pakaian Ini terpaksimu Raffi Malembang, khususnya Yudin Ausa Bidum Kemarin berhasil melewankan satu orang pelaku Kita kenalkan pasal 363 ayat 2 Yang kejadiannya itu di bulan Juni 2021 Motor yang diambil dengan cara Dia mengambil pakobat sedang melakukan rajian di musidit Yang kejadiannya itu akan melakukan pelaku TK Polapox Terserahkan mengambil melakukan PKP Satu wahyu Rp. David yang diambilkan oleh TK Polapox Perserahkan pesawat dan juga Sepanel rekam unit kenyarakta Melahat untuk dilakukan paham, kemengenangan untuk dikakinik pengennya Dan bisa isi pertanyaan yang kemarinan Bang, dalam akis pelaku ini, rekam CCTV? Atas perbuatannya pelaku diceratkan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara Sedangkan untuk rekan yang ikut dalam aksi pencurian kini masih dalam proses pengejaran petugas Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Afriansyah, EBTV mengaparkan Terima kasih telah menonton!